Contoh kata sambutan ketua majlis ta'lim pada acara pengajian tawakufan. Nabiina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita al-mukarrom atau al-mukarromah, ustaz atau ustazah. Yang sama-sama kita hormati kita sebutkan nama orang-orang yang akan kita berikan penghormatan. Dan yang sangat kami hormati seluruh jama'ah yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan sebagai penghulu hari dan bulan yang melipat gandakan di dalamnya kebaikan dan balasan. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat nanti. Amin ya Rabbul Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan ini. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ta'lim secara rutin. Untuk itu saya mewakili jama'ah Majlis Ta'lim Ar-Royan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Jazakallahu khairan kathirah kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz. Kita sebutkan nama guru kita. Banyak sekali hikmah dan manfaat yang diperoleh yakni bertambahnya ilmu sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas amal ibadah. Dan makin kuatnya ukhwah islamiyah di antara kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat menjadi amalan solih yang diriduhi Allah SWT. Amin ya Rabbul Alamin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para hadirin jama'ah Majlis Ta'lim Ar-Royan yang selalu hadir pada pengajian rutin setiap hari Jumat siang. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan partisipasi Bapak Ibu jama'ah Majlis Ta'lim Ar-Royan sehingga terselenggara acara pengajian tawakuf yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan segala kebaikan Bapak Ibu semuanya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Bulan Ramadan akan segera tiba. Untuk itu, dalam rangka memuliakan dan meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, maka pengajian rutin akan ditutup sementara agar kita lebih fokus beribadah di bulan Ramadan. Pada kesempatan ini juga, saya atas nama Ketua Majlis Ta'lim Ar-Royan memohon maaf yang seluas-luasnya atas segala kesalahan dan kekhilafan saya selama ini serta mohon maaf atas kekurangan selama mengelola Majlis Ta'lim. Dan selepas ini, acaranya adalah saling bermaaf-maafan agar kita dapat memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan bertemu dengan bulan mulia, bulan yang penuh berkah. Allahumma salimna li Ramadan, wa salim Ramadan lana, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami dengan selamat ke Ramadan. Sampaikan Ramadan kepada kami, dan terimalah amal kami di bulan Ramadan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.